Jadi, kemarin kan gue dikirimin 2 speaker dari Vivan, bisa dibilang ini adalah produk terbarunya mereka yang harganya tuh bener-beneran murah. Walaupun gue sendiri jarang ya pake speaker eksternal, tapi gue akuin Vivan VS12 ini cukup canggih buat speaker yang harganya itu cuma 200 ribuan aja. Kalau biasanya speaker bluetooth itu punya speaker yang ngadep ke depan. Di Vivan VS12 ini beda. Speaker yang dia punya itu bentuknya bulat dan suaranya kedengeran hampir 360 derajat. Secara gak langsung keluaran suaranya bakal seolah-olah ada di sekeliling kita. Ukuran speakernya itu 60mm yang output powernya 10W. Kualitas suara dari Vivan VS12 ini menurut gue udah cukup bagus buat harga 200 ribuan. Bassnya lebih condong dan soundstage-nya lebih luas. Di tes di volume 10 suaranya tembus rata-rata 71 dB. Tapi gue gak saranin nyetel dengan volume maksimal karena kualitas suaranya bakal berkurang. Speaker ini cocok banget buat yang hobi dengerin musik dengan bass yang gede. Misalnya tuh lagu Dangdut Koplo kan bassnya tuh gede berasa banget. Karena gue dikirimin 2 unit sekaligus ada fungsi yang menarik nih yang bisa langsung gue cobain. Fungsinya adalah mode TWS. Dimana gue bisa gabungin 2 speaker ini sekaligus. Jadi kalau di mode normal itu suaranya mono. Kalau di mode TWS suaranya jadi stereo. Buat ngaktifin mode TWS itu gampang banget. Tinggal nyalain kedua Vivan VS12 terus tekan tombol yang ini. Kalau udah nanti speakernya bakal otomatis connect satu sama lain. Kalau misalnya udah masuk ke mode TWS tinggal di pairing ke handphone aja. Mode TWS menurut gue bikin suaranya makin menggelegar. Secara ya kan 2 TWS digabung jadi 1. Volume sedikit aja udah berisik banget. Apalagi kalau volumenya sampe full. Mungkin bakal dihujat sama tetangga. Suara kiri dan kanannya juga balance. Gak ada yang kenceng sebelah. Oh iya unit yang dikirimin ke gue itu ada 2. Tapi warnanya sama-sama abu-abu. Warna yang lain ada sih cuman warnanya itu hitam. Cuma kalau misalkan kita aktifin mode TWS. Gue saranin 1 warna aja biar lebih estetik. Tapi ya tergantung selera juga sih. Kalau kalian suka belang-belang ya gak masalah juga. Desain dari Vivan VS12 berbentuk tabung yang didominasi lubang speaker. Di bagian atas ini ada tombol multifungsi. Dan di bawahnya gak ada apa-apa. Bobot dari speaker ini juga gak berat-berat banget. Cuman 378 gram. Untuk port-port adanya di belakang. Dan menurut gue Vivan VS12 ini lebih modern. Karena udah pakai port charger USB Type-C. Port jack audio 3,5 mm. Dan port microSD. Jadi selain bisa dikonekin via bluetooth. Vivan VS12 bisa konek juga lewat kabel AUX yang emang dikasih. Atau bisa juga dimasukin microSD langsung. Gue sendiri lebih suka pairing via bluetooth aja karena lebih praktis. Buat baterainya Vivan VS12 ini punya kapasitas baterai 1800 mAh. Yang bisa tahan sampai 8 jam non-stop. Kalau buat durasi ngecasnya itu bisa sampai 3 jam dari kondisi habis sampai penuh. Di paket penjualannya kita dikasih satu kabel Type-C. Kabel ini AUX. Dan juga tali strap. Jadi kalau kalian mau ngegantungin speakernya itu gampang banget. Kalau mau ganti paket tali sendiri juga bisa misalkan kayak tali rapi ya. Hal lain yang gue suka dari speaker ini adalah udah punya sertifikasi IPX6 waterproof. Jadi kalau misalnya suatu saat gue pake Vivan VS12 ini di luar ruangan dan tiba-tiba aja hujan. Gue gak terlalu was-was. Buat harga 200 ribuan Vivan VS12 ini nawarin speaker tabung unik dengan suara yang kedengeran di setiap sisi. Fitur TWS connectionnya bikin suara jadi lebih menggelegar dan balance antara kiri maupun kanan. Sama daya tahan baterainya awet. Dan juga support IPX6. Ini sih jarang banget ya ada speaker murah meriah kayak begini. Fiturnya lengkap.